Proses pemeriksaan tiga pelaku jual-beli senjata api di bulan Oktober 2020 lalu masih terus berjalan, dan saat ini sudah sampai di tahap kejaksaan. Kapolda Papua Irjen Paul Paulus Waterpao menjelaskan terhadap ketiga pelaku penjual senjata dengan inisial MJH, DCW, dan FAS di Kabupaten Nabire pada tanggal 21 Oktober 2020 lalu saat ini masih dalam proses dan sudah di tahap kejaksaan. Selain ketiga tersangka MJH, DCW, dan FAS, ada juga pihak-pihak lain yaitu masyarakat dan pimpinan kelembagaan yang terlibat dalam proses jual-beli senjata di Nabire sampai ke wilayah Intan Jaya. Kapolda juga menambahkan dalam kasus ini ada pihak lain di luar lingkungan kepolisian yang juga terlibat. Kita akan melakukan generasitas koordinasi untuk ini, agar semua bisa jelas. Jadi seperti yang kita lakukan peta ini, gambar terakhir ya, panggilan terakhir, ini kan bertiga yang kita kita lengkap, bertiga ini, yang dibawah. Tapi di atasnya ini ada yang posternya, nah ini yang nanti kami akan dimilikikan untuk kita berbahas bersama. Oleh sebab itu, pihak Polda Papua akan terus melakukan sinergritas dalam membangun komunikasi agar pengungkapan jual-beli senjata api dapat berjalan dengan baik, yang pastinya harus jelas dan transparan. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, Jaya TV, mengabarkan.